Jadi enggak ngisik Takdir cinta yang kupilih hari ini Sabtu tanggal 5 November tahun 2022 Akhirnya Novia daftarkan perceraiannya ke pengadilan Takdir cinta yang kupilih yang berbahagia berikut update sinopsis sinetron Dan takdir cinta yang kupilih terbaru yang tayang setiap hari Takdir cinta yang kupilih akan tayang mulai pukul 21.15 waktu Indonesia Barat di SCTV Episode kali ini Novia akhirnya ikut dengan mobil Jeffrey sambil menangis Ia terus berada di sebelah Jeffrey Brian yang tahu Novia menangis langsung memberikannya tisu Jeff pun membantu Brian untuk memberikan tisu itu pada Novia Meskipun Novia menangis namun Novia tetap menikmati keromantisannya dengan Jeffrey Di sisi lain Yo tengah melihat-lihat lalu mendobrak apartemen Tami Sayang ia telat karena Tami sudah lama pergi Sementara itu Hakim bilang pada Tami kalau Jeffrey lah yang telah membocorkan rahasia mereka pada Novia Hakim dan Jeffrey berebut membukakan botol minum untuk Novia Yo juga kini sudah tahu kalau Hakim tengah dekat dengan Tami Sementara itu Novia sedang kebingungan karena ibundanya masuk rumah sakit Novia mengucapkan terima kasih kepada Jeffrey karena sudah mau membantu membuat dokter Bastian mengoperasi ibunya Jeffrey kaget kok Novia bisa tahu Novia bilang kepada Jeffrey kalau ia tahu dokter Bastian adalah paman Jeffrey Di sisi lain Hakim bilang kalau ibunda Novia mama SD kecelakaan saat sedang pergi diantar oleh Hakim Tami pun kaget mendengar hal tersebut dan sedih karena ibunda Novia sudah ia anggap sebagai ibunya sendiri Ayah Yo akhirnya membongkar semua rahasia di masa lalu Ia mengatakan kepada Yo bahwa pembunuh ibunda dari Yo adalah Jeffrey yang keponakan dari Pak Arjuna Orang yang dulu pernah difotokan oleh Yo Akhirnya Hakim bersedia mengabulkan keinginan Novia untuk bercerai namun sebelumnya Novia harus bersedia memenuhi syarat dari Hakim Sementara itu Uncle Jeff harus gigit jari saat melihat Hakim menggendong Novia Di sisi lain ada Tami akhirnya bertemu dengan ayah kandung Yo saat mengantarkan keponakan Yo pulang Sementara itu Yo sedang melihat dan mendengarkan semua bukti perselingkuhan antara Tami dan Hakim Novia memberanikan diri untuk bertanya kepada Jeffrey mengenai kebakaran yang terjadi di Panti Asuhan Sementara itu Tami akhirnya mengetahui jika Novia sedang bertemu dengan ibu Hakim untuk mendiskusikan masalah perceraiannya dengan Hakim Tami langsung menelpon Hakim untuk mengatakan pertemuan Novia tersebut Hakim pun merasa kecewa dengan sikap Novia karena memberitahukan kepada orang tuanya Karena itu semua tidak sesuai dengan perjanjian yang ada Selanjutnya Tami yang hendak menemui Novia untuk meminta maaf dan memperbaiki kesalahannya dikejutkan oleh istri Hakim yang bertemu dengan mertuanya untuk membicarakan perceraian Hal ini membuat Tami sangat ketakutan Dirinya tidak ingin sahabatnya Novia bercerai dari suaminya Hakim yaitu laki-laki selingkuhannya Karena dirinya panik, akhirnya Tami menelpon Hakim dan memberitahukan tentang apa yang dirinya lihat Hal ini tentu saja membuat Hakim ketakutan Padahal sebelumnya Hakim juga sudah memberitahu kepada Novia jika kejadian yang mereka alami jangan sampai diketahui oleh orang tua mereka Novia pun sebenarnya sudah merahasiakan semua ini Namun, salah satu pegawai di tempat Novia mengajukan gugatan cerai ternyata ada teman dari ibunya Hakim Dari situlah ibunda Hakim mengetahui perceraian yang diajukan oleh Novia dan mendatangi Novia yang saat ini berada di rumah sakit Akankah Novia bercerita tentang perselingkuhan antara Hakim dan juga Tami? Sementara, ibu dari Hakim ini belum kenal dengan sahabatnya itu Di episode sebelumnya, kita telah dikejutkan satu persatu tentang kebaikan yang dilakukan oleh Jeffrey kepada Miss Novia Padahal apa yang dilakukan Jeffrey ini adalah salah satu bentuk dari tanggung jawabnya dulu karena pernah menabrak orang tua Novia Selanjutnya diceritakan bahwa semua berharap semoga Bu Hesti segera sadar agar Novia ada yang membela Sementara Hakim, nantinya akan meminta maaf di hadapan orang tuanya atas kesalahan yang sudah ia lakukan kepada Novia Tentunya, Hakim juga akan mengatakan jika dirinya telah gagal menjadi anak yang diharapkan oleh orang tuanya Hal ini pun tidak disalahkan oleh orang tua Hakim karena pernikahan ini adalah perjodohan Kedua orang tuanya pun hanya mengetahui jika Hakim dan Novia adalah orang baik Di sisi lain, keluarga Jeffrey juga tengah mencari tahu tentang hubungan Miss Novia dan juga anaknya Namun, mereka hanyalah hubungan antara guru dan wali murid saja Saat proses perceraian terjadi, Miss Novia terlihat mual-mual dan pusing Akankah Miss Novia juga hamil? Jika hal itu terjadi, Miss Novia pastinya tetap ingin bercerai dari Hakim dan membesarkan kandungannya sendiri Demikianlah ulasan hari ini yang dapat Bang Mimin sampaikan buat fan-fan penggemar setia dunia entertainment yang baik hati Jangan sampai terlewatkan fans-fans semuanya Mohon maaf atas segala kekurangan Dan terima kasih atas segala perhatiannya Sampai jumpa di segmen berikutnya Yuk, bye-bye Sampai jumpa di segala perhatiannya 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 Terima kasih.